Saya tegaskan dengan jelas di sini ya, bukan gajah yang masuk kebun bapak-bapak. Bukan gajah masuk desa-desa bapak, tapi desa dan kebun bapak-bapak yang masuk ke rumah gajah. Seorang penyuluh konservasi alam viral lantaran marah-marah kepada warga yang hendak membunuh gajah yang memasuki lahan pertanian. Video penyuluh konservasi alam yang diketahui bernama Afni Zulkifli itu viral di media sosial Isai Videonya saat penyuluhan diunggah ke TikTok Afni. Z pada Kamis 9. Februari 2023 Dalam video tersebut, Afni mengajak sejumlah warga yang sempat berkonflik dengan gajah berkumpul. Kemudian Afni pun menjelaskan bahwa warga tidak bisa mengusir gajah ataupun membunuh gajah karena masuk ke lahan mereka. Sebab, ada pun yang menjadi lahan pertanian warga saat ini sebelumnya adalah tempat tinggal gajah. Jadi jangan semena-mena terhadap gajahnya. Gajah itu dengar dulu Pak, saya kalau soal satwa saya tegas Pak. Ingat ya Pak, gajah itu Pak, dia itu makhluk sosial. Nyusuri ya, sama seperti anak kita. Bapak rumah hanya mau diganggu orang, tanah Bapak setapak ngamuk Bapak. Gajah itu semua yang dia lewati itu adalah jalur dia Pak, dan dia itu puluhan tahun melewati jalur itu Pak. Gajah itu tidak pernah Pak, dia lewat pertama begini, lalu begini, lalu begini, zigzag, enggak Pak. Satwa itu Pak ya, puluhan tahun dia akan melewati yang sama. Tiba-tiba dia lewat 10 tahun lagi, kok sudah ada kebun sawit. Dia tidak ngerti, kok ada kebun, kok ada rumah. Dia tidak ngerti Pak, itu bangunan rumah, enggak ngerti, dia terobos Pak. Dia enggak ngerti bahwa itu lubang kanal, dia terobos Pak, bayi gajah masuk ke dalam kanal kayak gini, mati Pak. Enggak ngerti Pak, batas administratif gajah Pak. Ingat dulu, jangan dibantah dulu kalimat saya Pak. Gajah satwa itu tidak punya akal. Siapa makhluk yang paling mulia di sisi Allah Pak? Manusia, karena manusia dikasih hati, dikasih akal. Sampai saat ini, video Avni di TikTok sudah disaksikan lebih dari 4 juta pengguna. Ternyata ketegasan Avni itu bermula dari konflik antara warga pelalawan dan gajah. Warga mengancam akan membunuh gajah lantaran dianggap masuk ke lahan perkebunan mereka. Hal itu pun membuat tim dari BBK SD Riau mendatangi lokasi konflik satwa dan warga. Ada pun di akun TikToknya, Avni kerap membagikan kegiatannya di Balai Besar KSD Riau. Ia ternyata merupakan warga dari Indrapura, Riau. Selain berdinas di BBK SD Riau, Avni juga pernah menjadi tenaga ahli Menteri LHK Siti Nurbaya di tahun 2022 lalu. Di akun TikToknya, Avni juga bahkan pernah satu meja dengan Menteri LHK Siti Nurbaya. Di media sosialnya, ia juga kerap menyosialisasikan tentang konservasi alam.